Obat gagal gijel akut akan diberikan Kemenkes kepada pasien secara gratis. Obat injeksi yang dibeli dari sejumlah negara ini pun akan dipercepat kedatangannya. Kementerian Kesehatan memastikan obat untuk pasien penerita gagal gijel akut atau akut kidney juris atau aki akan diberikan gratis. Menteri Kesehatan R.I. Budi Gunalisa Dikin mengatakan obat antidotum pomepizol injeksi ini akan segera dipercepat kedatangannya. Jadi obat barunya akan biaya kita, nanti kita yang memberikan itu ke seluruh rumah sakit yang ada pasien yang bergejala gijel akut ini. Penggratisan obat gagal gijel akut ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan jajarannya memastikan fasilitas pengobatan gratis bagi pasien. Juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Agar ini penting sekali. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Pemerintah akan terus berupaya untuk mendatangkan obat pomepizol untuk pasien gagal gijel akut. Selain Singapura dan Australia, Satin KMNK sedang dalam proses untuk membeli obat tersebut dari Amerika Serikat dan Jepang. Tim Liputan, AYUS melaporkan.